Intro Sriwijesi mundurkan jadwal latihan perdananya yang awalnya digelar 25 Agustus 2020. Rencananya tim asuan Budi Arjo Talib baru menggelar latihan pada 1 September nanti. Meski jadwal latihan diundur, manajemen Sriwijesi mengakui hal ini tidak akan mempengaruhi persiapan Laskar Wengkito. Menyambut gelaran Liga 2 yang bergulir 17 Oktober nanti, Sriwijesi bakal menambah pemain baru dan mengurangi pemain. Manajemen tentu menyiapkan pemain-pemain yang secara kualitas berpotensi membuat tim ini menjadi lebih baik. Tentu penambahanku menjadi penting buat kita. Dengan ada yang penambahan tentu ada pemain yang harus kita kurang. Karena kalau kita lihat sekuat-kuat yang sekarang itu cukup gemukah. Cukup besar, ada 30 pemain. Artinya kalau ada yang datang tentu ada yang keluar. Itu aja sih sebenarnya. Dengan format home turnamen pada lanjutan Liga 2 nanti, Sriwijesi mengakui komposisi pemainnya hanya diisi 26 pemain saja. Bintang timnas Indonesia Beto Gonsalves kembali dikaitkan dengan Sriwijesi FC. Pemain naturalisasi ini diperkirakan kembali memperkuat skuat Laskar Wengkito di kompetisi Liga 2 yang akan bergulir 17 Oktober nanti. Klub Beto saat ini Madura United juga mengakui, sudah menerima surat peminjaman pemainnya dari Sriwijesi FC. Beto Gonsalves sendiri kemungkinan hanya dipinjamkan ke Sriwijesi FC hingga babak 8 besar. Setelah itu Beto akan kembali memperkuat skuat Madura United. Sriwijesi mengakui membutuhkan tenaga Beto, karena selain masih memiliki performa baik, juga bisa menjadi panutan pemain muda. Wah tentulah, sekelas Beto, pemain yang berpengalaman ya, terus apa namanya, iklim sekoppolasi Indonesia juga dia sudah begitu tahu. Ya pemain seperti Beto ya tentu akan besar pengaruh terhadap sebuah tim. Sriwijesi bukan klub baru bagi Beto Gonsalves. Pemain berusia 39 tahun ini pernah memperkuat Sriwijesi di kompetisi musim 2016 hingga 2018 yang lalu. Pemain anjar Mubah Babal United Ihsan Kurniawan sudah mulai ikut berlatih bersama punggawa MBU lainnya sejak latihan perdana pertengahan pekan kemarin. Sebelum memperkuat Mubah Babal United, Ihsan sebelumnya bersama Murnia FC. Pemain yang juga pernah berseragam Sriwijesi ini mengaku tidak terlalu kesulitan beradaptasi dengan pemain Mubah Babal United lainnya. Karena beberapa pemain MBU saat ini pernah bermain bersamanya di klub lain. Tentasi sih sudah terbiasa ya, apalagi sama teman-teman yang sudah lama kenal kan, sudah pernah kerjasama juga. Jadi ya adaptasi enggak, maksud saya enggak, begitu sulit. Sudah cepat langsung bisa berbangun. Kondisinya alhamdulillah udah fit sih, udah siap lah, insya Allah udah siap kerja keras lagi bersama tim. Musim perdanaannya bersama skuad Mubah Babal United, Ihsan Kurniawan bertekad membawa timnya lolos ke Liga 1 musim depan. Terima kasih telah menonton!